Pemirsa kasus penculikan menimpa seorang pengusaha berusia lanjut di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengusaha bernama Talib Abbas diculik dan disekap lima pria yang mengaku anggota polisi. Ia dirantai dan dianiaya para pelaku yang meminta tebusan 400 juta rupiah. Kondisi korban penculikan diketahui oleh pihak keluarga dari foto yang dikirim oleh pelaku. Di detik.com disebutkan keluarga kemudian menyerahkan foto tersebut kepada polisi. Dalam foto terlihat kondisi korban yang disekap dengan tangan dirantai. Kepada detik.com kanit 2 Subdit Jatandras di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Kompol Tuku Arsyad Qadhafi menyatakan korban mengalami luka memar diduga dianiaya. Bersama dengan foto tersebut para pelaku juga meminta keluarga korban segera mengirimkan uang sebesar 400 juta rupiah ke para pelaku. Terima kasih telah menonton!